Beralih ke kabar lainnya, Pemirsa Bupati Jember Hendi Siswanto menghadiri Musyawara Kerja Palang Merah Indonesia yang ditempatkan di Aula Markas PMI Jember Rapusia. Kegiatan rutin tahunan ini merupakan salah satu landasan program kerja untuk tahun 2024 mendatang. Hadir bersama Wakil Bupati Jember serta jajaran Forkopimda, Bupati Jember Hendi Siswanto menghadiri secara langsung Musyawara Kerja di Aula Markas PMI Jember Kamisian. Kegiatan rutin yang diselenggarakan tiap tahun ini merupakan salah satu landasan dan koordinasi antar lini mengenai program kerja PMI Jember tahun 2024 mendatang. Selain terus mengupgrade tentang kemudahan pelayanan darah kepada masyarakat melalui aplikasi berbasis online, di tahun 2024 mendatang, PMI bersama Pemkap serta seluruh rumah sakit yang ada di Jember juga menargetkan pembangunan bank darah yang nantinya dipergunakan untuk menyimpan stok darah, sehingga masyarakat yang membutuhkan darah tak lagi kesusahan memenuhi kebutuhan darah. Secara khusus, Bupati Hendi Siswanto mengapresiasi kinerja PMI Jember selama tahun 2023 ini, dan berharap program lanjutan di tahun 2024 mendatang bisa terrealisasi dengan tujuan bersama memberikan pelayanan yang terbaik, cepat, dan mudah untuk masyarakat. Sekarang mau dilakukan hari ini, kita harus membuka pusawara kerja tahun 2023 untuk PMI. PMI dan alhamdulillah PMI capaiannya di tahun 2023 kemarin, alhamdulillah cukup bagus, sudah bisa membantu menyicil apa yang menjadi tanggungan PMI, ya, hampir sekitar 3 miliaran bisa menyicil, alhamdulillah. Dan namun ke depan, puskar ini juga harus mendapatkan, apa namanya, hasil-hasil yang konkret, yang intinya bagaimana ketersediaan darah para pendonor yang betul-betul bisa diharapkan, ya, dan ketersediaannya yang juga mengamankan untuk yang kebutuhan, dan juga para masyarakat juga mendapatkan informasi yang akurat tentang bagaimana sistem digitalisasi tentunya memang yang segera diwujudkan, sehingga seluruh masyarakat tahu berapa persediaan darah yang ada di PMI. Juga kita berharap juga dari para rumah sakit-rumah sakit yang ada ini bisa memberikan konstitusi yang konkret juga, yang bisa membantu PMI, bagaimana KS10 PMI bisa berjalan dengan baik, ini juga hubungan dari rumah sakit-rumah sakit. Dan untuk masyarakat, kita berharap masyarakat juga, ayo semua, sama-sama donor semua, yang kita mulai dari teman-teman ASN maupun ASN kami, yang akan nanti kita jadwalkan untuk bisa berdonor. Dan diwujudkan itu benar-benar bisa ada bantuan KSR juga, LPMI ini organisasi sosial ya, dan perlu dibantu itu semuanya, tidak ada bisnis dalam pemerintah PMI ini tentunya, tapi di sini perlu untuk melaksanakan ini perlu biaya-biaya, dan itu perlu kerjasama kita semua. Sementara itu Ketua PMI Jember, Muhammad Tamrin, mengaku, dua program tersebut yakni keterbukaan informasi mengenai stok darah dan bank darah di tiap rumah sakit tersebut, menjadi prioritas program tahun 2024 mendatang. Dirinya juga berharap dukungan oleh semua pihak agar dua target program tersebut bisa terrealisasi. Alhamdulillah, jadi hari ini sebenarnya evaluasi pelaksanaan 2023 dan pernyalahan untuk tahun 2024. Di ritualnya PMI setiap tahun, namanya Musawara Kerja. Ini lengkap yang hadir, ketua PMI, tiga komponen PMI itu yang lengkap. Targetnya ada beberapa terobosan yang kami lakukan, diantaranya tadi disinggung oleh wakwati tentang BDRS. Karena dengan didirikannya BDRS di 14 rumah sakit, tiga punya BEMDA, dan sisanya itu kan swasta. Selama ini ada kendala pada saat pasien butuh darah, itu harus lari ke UDD. Ini waktu tunggunya agak lama juga, karena butuh proses. Supaya itu bisa diatasi, bisa menghemat tenaga, menghemat biaya, pasien bisa terlalu dengan baik, kebutuhan darahnya bisa tetebak apa, itu nanti didirikan namanya BDRS, Bank Darah Rumah Sakit. Nah sekarang yang ada hanya di Bandung, jadi ini butuh manajemen secara khusus, karena darah itu penyimpanannya, ini penyimpanan darah ya, Bank, yang disimpan darah, bukan RIM. Karena darah itu ada yang darah simpannya hanya satu hari ada, yang lima hari ada, yang tiga puluh hari ada. Malah ada darah yang hanya boleh disimpan di orangnya itu ada, senegatif itu. Nah ini nanti kalau masing-masing rumah sakit itu sudah ada banknya, jadi rumah sakit itu tidak perlu tinggal call pakai digital ke UDD, Jadi butuh darah ini, 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 nah kita nanti kalau disana belum tersedia, kita punya blood jet ya, yang bisa mengirim. Jadi kita mungkin akan menambah pasukan blood jet, ya kendaraan yang bisa bawa darah hitri ya, kita yang proaktif. Jadi pasien bisa hemat tenaga, hemat uang, perawatannya lebih pendek pasti, karena cepat tertangani. Dalam acara tersebut turut dilakukan penandatanganan MOU kerjasama PMI bersama Pemkap Jember. Dari Jember, Vicky Mardika menggabarkan untuk KCTV.